Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahu fikum. Ini enggak nyumbung. Ini masalah agama kok, bawa perasaan. Ya kan? Baik, kalau demikian berarti jangan katakan riba haram. Kasian akhirnya ada orang yang pekerjaannya cuma itu. Kalau dia keluarkan dari pekerjaan ini, dia akan kelaparan. Jangan katakan riba haram. Ada juga wanita yang dia pelacur. Jangan katakan zina haram. Dia dengan hasil zina menafkahi anaknya, keluarganya, orang tuanya, sekolahnya. Dia sholat lima waktu, dia haji dengan itu, dia umroh dengan itu. Jaga perasaan dia. Jangan kamu katakan haram. Kacau agama ini kalau begitu. Ya kan? Masalah ilmiah disampaikan sebagaimana adanya. Allah yang akan mengatur nasib hambanya. Sebagaimana Allah yang telah mengatur agamanya. Allah yang mengharamkan, Allah yang memberikan rezeki. Kita tidak lebih hikmah daripada Allah dan Rasulnya. Kita tidak lebih penyayang kepada umat manusia ini ketimbang Allah dan Rasulnya. Ini kan bahasa seperti ini, seakan-akan kan? Dia lebih hikmah daripada Allah dan Rasulnya. Dia lebih hikmah daripada para sahabat, para tabin, tabiutabin. Apakah empat madhab tidak punya perasaan terhadap umat ini? Tidak punya kasih sayang, tidak punya perhatian. Sehingga mereka mengeluarkan fatwa seperti itu. Ini masalah ini. Terangkan dulu masalah manusia. Individu manusia. Itu layli. Ini hukum Allah. Terangkan dulu sebagaimana yang tertulis yang ada dalam Al-Quran dan Hadith. Sampai ketika ada orang yang bertanya kepada Imam Malik tentang musik. Imam Malik memberikan sebuah jawaban. Dengan logika yang apabila seorang punya fitrah yang suci, dia akan mengetahui jawabannya. Itu haram. Ketika ditanyakan tentang musik dan nyanyian, kata Imam Malik. Kira-kira musik dan nyanyian di hari kiamat itu bersama kebenaran atau bersama kebatilan? Para penyanyi, para musik. Kira-kira mereka didudukkan ma'an nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin karena mereka sebagai penyanyi? Atau bersama mana? Kata Imam Malik. Di hari kiamat kira-kira musik dan nyanyian itu masuk ke golongan apa? Ke al-haq atau al-batil. Dia pun menjawab, al-haq tidak mungkin. Membawa ke syurga. Kata Imam Malik, coba kamu timbang. Kamu perhatikan. Di hari kiamat kira-kira berada di al-haq atau berada di al-batil? Nyanyian dan musik. Dia menjawab, bersama al-batil lah Imam Malik. Al-batil tempatnya dalam syurga atau neraka? Kata Imam Malik. Kita ini sifatnya umum ya, bukan tunjuk batang hidung atau individu manusia. Kita bahas kaedau umum dan fonis umum. Ada pun individu manusia, kita bersikap dengan hikmah, memberi semangat, memotivasi dia, mencarikan solusi buat dia. Bersikap lemah lembut. Tapi kita sedang membahas hukum. Ada kaedah-kaedahnya, ada kedisiplinannya. Terima kasih telah menonton!